Selamat datang di Getrology, dimana di channel ini kita akan membahas seputar teknologi dan lain-lainnya. So, sebelum masuk ke kontennya, let's go kita ke intro dulu ya. Intro yang paling kece. Let's go! File.jpg adalah format gambar yang paling populer di dunia komputer. Gambar jpg memiliki kelebihan yaitu ukuran file yang kecil namun dengan kualitas gambar yang tetap baik atau gambar yang sempurna. Ada kalanya kita perlu untuk menggabungkan beberapa file gambar jpg untuk menjadi file jpg yang baru. Nah, gabungkan jpg menjadi satu file biasanya digunakan untuk menyatukan dokumen penting yang berupa gambar scan atau biasanya seperti scan ktp, kk, ijasa, atau membuat foto college. Dan untuk di-upload ke media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Bagi kamu yang memiliki keahlian mengedit foto di Adobe Photoshop, tentunya menggabungkan file jpg adalah hal yang mudah dilakukan. Namun bagaimana dengan kita yang belum punya skill atau keahlian tersebut? Bahkan harga dari lisensi resmi Photoshop bisa dibilang sangat mahal. Nah, kamu tidak perlu khawatir karena ada 4 cara mudah yang bisa kamu gunakan untuk menggabungkan file gambar jpg melalui HP dan laptop. Penasaran bagaimana caranya? Sebelum memulai pembahasan ini, silakan like, komentar, dan subscribe di channel Gadgetlogi dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video yang menarik di setiap harinya. So, let's go kita ke konten. Oke, kita sudah masuk ke dalam websitenya, yaitu website gadgetlogi.id nih teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi. Di situ sudah ada link yang mengarah ke 4 cara menggabungkan file jpg menjadi 1, teman-teman. Oke, let's go aja nih teman-teman. Yang pertama kita akan membahas ya, menggabungkan file jpg menjadi 1 yang ada di laptop terlebih dahulu ya. Yang pertama kita menggunakan web browser, teman-teman. Setelah itu ada yang cara kedua yaitu menggunakan pane, yang ketiga menggunakan microsoft word, yang keempat itu menggunakan hp kita ya, hp android kita ya, yaitu menggunakan aplikasi image combiner, teman-teman ya. Nah, di web ini kita bisa banyak pilihan nih teman-teman ya. Di sini ada banyak pilihan, ada sampai 8 pilihan, pilihan website ya. Tapi kita pakai yang pertama aja dulu, filemerge.com ya. Let's go ya. Kita langsung mengarah ke dalam websitenya, teman-teman ya. Nah, di website ini kita langsung diarahkan, kalau kita scroll ke bawah ya, itu langsung diarahkan untuk menambah url file atau file yang ada di website atau dimanapun. Kita bisa langsung masukin url-nya di situ, atau kalau nggak gitu kita pakai file lokal yang ada di drive atau di memory di PC kita. Seperti itu teman-teman. Let's go, kita pilih aja file lokal ya. Kita pilih ini ada 2 teman-teman ya. Kita langsung aja 2, ini kita open jadi nanti biar dia langsung nge-upload 2 teman-teman ya. Nge-upload 2 nih ya. Ini langsung ter-upload mengajukan. Nah, kita langsung ini yang up, ini yang down gitu ya teman-teman ya. Kita langsung menggabungkan. Set, kita tunggu aja. Nggak lama teman-teman ini ya. Dan di sini ada nih teman-teman, ada yang 1, 2, ada yang menggabungkan secara horizontal. Ada yang pilih kolom nih teman-teman, seperti ini ya. Kita gabungkan secara vertikal aja, jadi atas-bawah gitu teman-teman. Let's go, kita download file-nya teman-teman. Oke, kalau nggak gitu, kalian bisa untuk cek dulu file-nya di view and edit nih teman-teman. Langsung aja kita kalau menggabungkan file-nya ya, langsung jadi seperti ini teman-teman. Padahal file-nya sebelumnya itu terpisah ya teman-teman. Emang enak banget kalau kayak gini sih. Kita coba untuk menggabungkan secara horizontal teman-teman. Oke, kita coba menggabungkan. Oke, set. Ini menggabungkan secara horizontal teman-teman. Let's go, kita download ya. Mendownload beberapa file, izinkan. Nah, kita langsung aja lihat di sini secara horizontal teman-teman. Gampang banget ya, gampang banget. Nah, selanjutnya kita pakai yang namanya Paint teman-teman. Let's go, kita ke Paint. Oke teman-teman, kita ke tutorial yang kedua, yaitu menggabungkan via Paint. Nah, kalian silahkan buka dulu aplikasi Paint-nya. Di setiap komputer pasti ada. Nggak mungkin nggak ada ya, karena ini aplikasi yang memang bawaan dan dari sananya itu pasti ada. Oke, let's go, kita buka dulu ya. Yang pertama, kalian buka file gambarnya dulu teman-teman ya. File-nya gambar. Di bagian file ini, setelah itu klik Open. Nah, setelah itu kalian pilih gambarnya. Ini seperti tadi aja ya, biar gampang ya. Kita klik gambarnya ini. Nah, seperti ini kita bisa resize atau mengganti ukurannya teman-teman ya. Ganti ukurannya seperti apa nih? Nah, seperti ini ya. Nah, itu kita ganti dulu bisa nih teman-teman. Jadi nanti bisa untuk digunta-ganti gitu ya teman-teman ya. Terus setelah itu kita klik paste ini untuk menambahkan file yang lainnya teman-teman ya. Klik paste, terus tulisannya paste form ya. Di sini kita pilih ya teman-teman. Sebentar, kok nggak muncul? Nah, ini pasti muncul kan. Nah, kita pilih yang ini teman-teman. Nah, ini akhirnya jadi dua teman-teman. Nah, kita tinggal geser-geser aja. Kalau kita ngerasa kurang gede, kita gedein lagi teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita ngerasa ini kurang gede atau kekecilan, kita bisa untuk mengganti ukurannya teman-teman. Ini, kita bisa geser seperti ini teman-teman. Atau kita kecilkan yang bawah seperti ini teman-teman. Nah, jadikan jadi satu nih file-nya ya kan. Setelah itu, kita langsung aja untuk save teman-teman ya. Save-nya seperti biasa, langsung aja klik di sini. Untuk save, ini kalau nggak gitu kita bisa save us teman-teman. Kita pilih di mana gitu kan. Pilih file-nya di mana. Seperti itu ya teman-teman. Kita mau cara yang ketiga nih teman-teman. Yaitu pakai Microsoft Word ya. Let's go kita ke Microsoft Word. Oke, kita udah masuk ke Microsoft Word-nya nih teman-teman. Oke, caranya gampang banget teman-teman. Kalian tinggal pilih di sini. Di bar-nya di sini. Kita pilih yang picture. Yang insert dulu. Yang insert terus abis itu picture. Terus abis itu this device ya. Kita ambil apa nih gambar apa nih. Seperti itu. Yang ada di laptop atau di PC kita. Seperti itu teman-teman. Oke, kita ambil ini teman-teman. Ini kita ambil dulu. Kita insert dulu teman-teman. Nah, setelah itu kita klik kanan ya. Klik kanan setelah itu kita warp in text ini. Setelah itu kita pilih yang square nih teman-teman. Yang square. Nah, kalau yang square ini kita bisa ganti-ganti tempat ya. Kita bisa kemana-mana aja ya. Kita kecilkan aja dulu teman-teman. Kita kecilkan dulu. Nah, setelah itu kita mau insert lagi. Ya, gampang banget ya. Kita mau nambahkan lagi. Kita tinggal insert. Terus abis itu picture lagi. Terus ambil lagi teman-teman ya. Di sini ya. Kita pilih yang tadi. Kita gedein dulu gambarnya teman-teman. Nah, kita pilih yang ini teman-teman. Ya, di dua ya. Terus kita pilih lagi untuk warp text ya. Setelah itu pilih square. Biar bisa diganti kemana-mana. Atau bisa dipilih kemana-mana tempatnya ya. Kita pilih misal di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita gedein aja. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah jadi seperti ini. Kalau kita mau ambil gambarnya. Gampang banget teman-teman. Seperti ini mending kita tengahin aja teman-teman ya. Kita tengahin aja. Seperti ini. Oke, kita agak geser dikit ya. Geser dikit biar sama ini teman-teman. Oke, nah kalau udah kayak gini teman-teman. Kita tinggal agak zoom dikit. Agak zoom dikit. Kita pasin ya. Setelah itu kita screenshot teman-teman ya. Screenshot. Kalau kalian bingung screenshotnya gimana. Tinggal klik print screen yang ada di laptop kalian ya. Yang ada di keyboard kalian. Print screen. Nah, kalau nggak gitu kalian pencet ini. Windows Shift S. Nah, ini teman-teman. Kalau Windows Shift S dia langsung nge-capture ya. Nge-capture seperti ini. Terus kita pilih ini teman-teman ya. Kita pilih seperti ini. Nah. Nah, dia akan menyimpan seperti ini teman-teman. Nah, snip chat. Nah, snip Skype. Nah. Itu ya teman-teman ya. Kita langsung pilih yang save us. Nah. Kita pilih yang ada di desktop aja teman-teman. Gambar. Nah, seperti ini ya. Nanti file-nya akan langsung di sini teman-teman ya. Langsung di gambar. Nah. Seperti ini teman-teman. Nah, itu sama kayak yang pakai print screen tadi. Kalau yang pakai print screen kalian tinggal klik yang bagian print screen tadi. Setelah itu kalian paste di sini teman-teman ya. Nah, kalian paste di sini. Setelah itu akan jadi seperti ini teman-teman ya. Ini sama seperti layar kita atau layar yang kita tangkap ya. Karena kita klik print screen tadi. Nah, di sini kita tinggal resize aja. Kalau nggak gitu kita tinggal crop aja teman-teman. Seperti ini kalau kayak gitu kita resize aja. Kita potongi satu per satu. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung aja pakai tutorial yang ketiga. Ini sama ya seperti tadi ya. Kalian kalau mau nyimpan tinggal di sini teman-teman. Save us di sini ya. Kita pakai cara yang tiga yaitu pakai Android atau pakai HP Go ini teman-teman. Let's go ke Android. Oke, kita udah masuk di tutorial yang ada di HP teman-teman ya. Jadi ini nama aplikasinya yaitu Image Combiner ya teman-teman. Kalian bisa langsung download aplikasinya di website kita yaitu di gadgetlogi.id. Atau kalau kalian bingung, kalian langsung klik link yang ada di deskripsi. Dan itu akan mengarah ke link download ini teman-teman. Jadi nanti ini adalah artikelnya teman-teman ya. Nah, di yang paling bawah itu kan yang bagian Android tuh teman-teman. Atau di bagian HP tuh tuh ya kan. Nah, di situ ada link downloadnya teman-teman. Jadi nggak usah bingung gimana cara downloadnya ya kan. Let's go langsung aja klik downloadnya di situ teman-teman. Sekalian kalian bisa baca artikelnya kalau bingung lagi ya kan. Atau kalian bisa download aplikasi ini di Google Play Store. Seperti itu ya. Oke, setelah kalian install aplikasinya. Setelah itu klik image. Eh, klik add picture teman-teman ya. Langsung aja kita klik add picture. Nah, kita disuruh untuk memilih gambar teman-teman ya. Di sini kita klik dulu aja satu gambar teman-teman. Setelah itu kita klik lagi teman-teman ya. Klik salah satu gambar lagi teman-teman. Let's go kita klik lagi teman-teman. Nah, maksudnya tadi aku klik itu kita pilih satu gambar lagi teman-teman ya. Jadi di kombinasi seperti itu. Nah, setelah itu klik kombin image teman-teman. Let's go kita klik kombin image. Nah, setelah itu kita lihat ya. Di sini ada image-nya atau gambarnya. Kita lihat di sini kita bisa menambahkan border atau yang lain teman-teman. Nah, di sini itu kita lihat ya horizontal atau vertical teman-teman. Langsung ada pilihannya teman-teman. Di sini kalau kita klik vertical dia langsung ganti vertical. Kalau kita klik horizontal langsung ganti horizontal teman-teman. Dan kita bisa kasih border atau nggak dikasih border teman-teman ya. Kita tinggal klik aja seperti ini. Dan kalau kita nggak kasih border akan seperti ini teman-teman. Kalau dikasih border seperti ini teman-teman. Oke, let's go kita langsung aja shift ya. Kita shift dengan nama seperti ini sumbo droid ya. Oke, klik oke. Dan di sini dia langsung nge-save teman-teman. Karena kita dipencet shift ya. Langsung nge-save dan langsung aja kita cek dulu gambarnya seperti apa. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Kalau udah jadi ya. Jadi langsung gabung jadi seperti ini ya. Gampang banget ya gabungnya. Jadi tadi ini yang pertama yaitu gambar mitos ini. Setelah itu gambar perahu ini teman-teman ya. Langsung jadi seperti ini ya. Gampang banget. Karena tadi tak bikin secara horizontal. Nggak secara vertikal ya teman-teman ya. Oke lah seperti itu gampang banget. Nah, begitulah 4 cara untuk menggabungkan file jpg menjadi satu ya. Itu gampang banget. Yang pertama tadi kita pakai cara yang online. Jadi websitenya itu banyak banget juga teman-teman. Tadi ada 8 website yang menyediakan cara untuk menggabungkan gambar ya. Itu ada 8 kalian tinggal pilih gambarnya. Setelah itu kalian upload ya. Nah, seperti itu. Setelah itu ada yang pakai pen ya. Aplikasi bawaan dari windows. Itu banyak banget yang pakai juga. Kalau kalian tahu itu adalah aplikasi yang wah jaman jadul ya. Cuman itu sering dipakai untuk menggabungkan gambar juga teman-teman. Jadi itu ada pen. Setelah itu yang ketiga ada microsoft word ya. Di situ juga bisa, tapi di situ kelemahannya kita nggak bisa langsung save. Atau setelah gambarnya itu digabung ya teman-teman. Kita nggak bisa langsung save. Bisanya kita nge-crop dulu atau nge-screenshot layar kita teman-teman. Setelah itu pakai aplikasi yang keempat yang ada di Android. Nah, sehingga kalian gampang banget ya. Kalau kalian yang pengguna HP, ngedit-ngedit semua pakai HP. Itu kalian bisa pakai aplikasi yang namanya image combiner teman-teman. Link downloadnya sudah ada di gadgetlogi.id. Seperti itu ya. Oke lah, sampai sini aja dulu teman-teman. Aku ucap dari Gadgetlogi dan see you in the next video. Bye-bye.